Halo Rebels, bersama kami berdua tentunya orang yang paling ganteng di Red Bull Rebellion Refire ya? Ya, begitu Oke, gue Uden MS Gue Mr. Home Kali ini kita bakal mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari Tiktok dan juga Instagram ya Karena ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab Gue ibaratnya salut sih liat kalian itu, kalian mau bertanya gitu, rasa ingin tahu kalian tinggi Dan disini gue sama Home mau mencoba untuk menjawab pertanyaan kalian ya Kita simak ya, tembakan dulu nggak sih? Iya, mantep sih Jadi, kita biar lebih nyantai, biar nggak terlalu terburu-buru, kita sambil makan mie abisnya selera pedas Mie favorit gue banget, gila Sudah saya merasa Bikin lagi Bang, cara ngelatih skill team biar nggak gitu-gitu muruk Lalu, please bang Eh, cara ngelatih skill? Iya, skill team Skill team berarti bisa individu, bisa Ya kalau ngelatih skill, kayak biasa ya Pada umumnya, kayak kita solo squad Iya, bener Kita ngelatih individu kita dulu tuh, ya kita percuma nih Kita udah kayak, ya chemistry kita nih ada nih, tapi skill individu kita nggak ada Ya percuma, nggak bakal jadi juga jalan-jalan Nah, jadi emang harus dibarengin ya Iya, harus dibarengin Di luar dari masalah individu, kita harus bicara teamwork juga ya Jadi, singkrang gitu loh Jadi kayak istilahnya, lu percuma jago gitu, lu percuma jago bewan Tapi kalau chemistry di team tuh nggak ada Percuma ya kan? Percuma Jadi harus disingkros, dipelajarin dua-duanya Dividu sama tim lu Iya Kalau kayak gitu, otomatis pasti kalian bisa makin kuat sih Ya bentar gak ya? Baru tusun sekali, tim langsung down Nggak semangat, nggak mood lagi Tim kayak gini harus diapain sih bang? Aduh, kalau tim ya harus tusun langsung down Itu parah sih Parah sih Iya, kalau kita ngomongin lagi turun nih, lagi tusun Ya jangan ditambah down gitu, tambah kayak dimarah-marahin timnya Uh Tambah lu kasih tau aja kayak, ya lu ngomong Lu salahnya gini nih, lu harus kayak kayak ini Dengan lu marahin, lu tol banget sih Lu harusnya segini tol, lebih kasar Lu boleh ngingetin Tapi jangan jatuhin, lu ngebangun cara lu ngingetin Harusnya kayak mana kayak gini Bang, eh kalau misalnya temen gua nih, temen kita kan Lu, gua tau main lu gelang gini-gini, harusnya lu tadi seperti ini gitu loh Udah yuk, bisa yuk, meskulah aja kita buktikan, pasti bisa lah, jangan begitu lagi ya Jadi konsepnya kayak ngebangun ya Kita bicara secara psikologis, secara in game Kalau yang namanya Dormental tuh harusnya dihindari dan itu harus belajar ya Iya Jadi gak bisa ibaratnya kayak lu, satu tournament ini disitu lu baru belajar, enggak Lu harus banyak sih, jam terbang, lu? Iya, itu jam terbang juga Jam terbang sih Jadi di belajarnya jangan saling menyalahin Hmm, lebih-lebih kekeluargaan ya Iya Contohnya waktu paling daya pertama Nah, iya bener Kayak kita di LVM-nya pun juga begitu Ya kadang kita naik, kadang kita turun Contohnya kita kan di pertama tuh part point tuh, gitu kan Parah banget itu tusun Terus kita bangkit lagi kan si day selanjutnya Ya Alhamdulillah kita dapat 17 sama 20 Padahal kalau kita bilang itu drop banget ya, maksudnya itu Posisi point paling bawah Iya posisi point paling bawah Bisa bangkit kan karena biar kita saling ini lah Saling support Hmm, makan dulu ya Kita makan dulu ya Ini enak banget loh Kombinasi karakter yang cocok untuk support Nah ini ya nih kita dikas nih Support, betul support kita bisa bilang ada sniper sama ada Ya kayak seri, saya suka Bener-bener Core juga tuh Ini lagi OP-OP nya core Kalau menurut gue sih, kalau support ya Ya yang pertama, Trono Trono Moco sih ya Moco itu kan buat nandain musuh nih Jadi kita kayak satuin tuh Ini tanda gua nih Terus juga Kelly ya Kelly penting banget sih Jadi kita pas Ya teman kita udah di depan nih Udah ngeras nih Jadi kita maju gak terlalu lambat kan Jadi gak cepat kita speed jadi bisa pas respon ya iya pas respon ya kita cepet lah ditambah lagi maksim maksim juga berguna sih jadi pas kita lagi nembak orang nih terus kita ditebak balik kan jadi kayak healnya cepet jadi backup temen juga kita cepet nah itu dari shihome kalau dari gue untuk masalah mereka karakter gue lebih nyaranin ke ini user sniper ya kayak Mora gue dari Semara kebalik mulu dari Mora ini coach gadungan karakternya tau dia kebalik-balik mulu terus ya Moco emang penting sih karena kita bicara sniper nih ya pada saat lu ditembak balik lah sama musuh itu harus ada counternya nah kalau emang kalian mau pakai user kelly ya gak ada masalah sih cuma kalau gue gue maksudnya realistis ya kalau gue pakai kelly itu lebih bagus satu lagi pun juga lebih bagus pakai maksim jadi lu bisa cepat pada saat lu kalau lu cover temen lu menggunakan sniper lu bisa cepat pasal lu pernah hit lu bisa cepat juga balikin ini semua sangat cepat keren sih tergantung kecemasan player sih ya itu balik lagi sih tergantung nyaman keren sih kalau kalian nyamannya yang pakai lain ya silahkan iya tanya dari riboy tutur cepat naikin di laptop gimana bang buding? gimana bang? ini ambigus sumpah terbuang minum dulu minum dulu kraft indeng redbow pokoknya saya makan berat minum, habis itu ngemil dulu follow habis itu nyantai sambil ngemins dari itu ya masalah kade ya dari si riboy 4 tadi ya tutur pernaik kade lantem gimana nih? ini gue kan tadi bicara ambigus nih ya kan banyak orang prediksi nih kade ini bang penting gak kade? gitu menurut lu gimana sih masalah dari lu ya? kalau menurutku sih ya kade ya penting juga sih jadi kayak awal orang ngeliat tuh gitu dari kade sih kade orang ini gitu ya nih pasti lumayan lah lumayan lah ada kayak ada kepercayaan dari orang yang baru ngeliat lah kade nya segini nih pasti lumayan lumayan jadi kayak effortnya itu lah 4 full ya? iya jadi kalo orang yang bilang kade gak penting kade itu cuma angka kan? kalian gak tau ya susahnya naikin kade itu kayak masih susah kan? kalo aku udah jadi ya jadi pro player kayak gini ya udah gak ngasah penting lagi udah tinggal ngasah skill aja udah skill, ngasah chemistry kan? gitu gak berarti ya balik gak balik kade itu penting ya? jadi gimana siapa naikin kade? jawabannya adalah gampang dan simpel banget sekarang ada namanya revival point iya revival point yang kita langsung ngidupin terus kan? jadi kayak ya banyak skill gitu lah kalo orang orang jadi mati suri jadi mati suri jadi mati suri jadi itu aja sih jadi caranya kalian harus rutin main ya jadi itu bakal naik sendiri dengan kade revival point bro pokoknya skill ya di atas 10 lah kalo pagi mau tinggi skill 10 skill 10 ini sore-sore nih guys kita sore lonten sambil makan punya BC wah nih dari apa nih? user 3535 adun sama yang gak tau oke oke apa? ini bang gimana cara mengatur rotasi dan setup yang bener? hmm bener ini pertanyaan bagus juga nih oke gua bakal berhasil masalah rotasi lu bakal berhasil masasin up oke nih ya tarik gua peleng gua hahaha jadi kalo bicara-bicara rotasi yang pertama lu harus perhatikan adalah pada saat lu di pesawat lu perhatikan orang mana yang orang dimana turun gitu nah pada saat lu udah udah nantis misalnya udah tau nih orang dimana-mana aja yang turun misalnya kayak contoh nih misalnya dari arah pesawat lu dari si fiat menuju ke arah mar oh ternyata ramai orang turun di daerah di daerah graveyard katul gitu loh atau ramai orang turun di daerah mil jadi disitu lu udah tau nih lu udah bisa nebak kemungkinan yang bakal sekicu dimana nah jadi seperti itu jadi kayak balik lagi ya walaupun ada ada fitur info zone ya info zone ya iya info zone emang itu bisa buat rotasi kita bagus juga cuman balik lagi lu harus perhatikan paling banyak musuh dimana yang bakal lu temuin dan lu hindarin itu supaya lu bisa objeknya collect game gitu nah untuk masalah setup ini cuman yang bakal berhasil ya kalau masalah setup sih kayak ya biasa ya kayak kita nih perang tuh harus dari info dulu musuhnya dimana-mana tuh misalnya kita nih perang di rumah sabun lah rumah sabun peak ya jadi kita dari patahan ya kita cari info dulu di rumah sabun tuh dimana-mana musuhnya kalau di indah kiri satu di indah kanan satu terus di belakangnya ada dua jadi kita harus komitin yang mana nah gitu tergantung shot caller kalian sih jadi kayak yuk komitin sini yuk komitin kanan yuk jadi langsung set up yang disitu langsung berempat atau tiga maju satunya backupin gitu kan ya gitu kan jadi tergantung situasional ya misalnya kayak lu udah yang penting objektif pertamanya itu lu harus tau info musuh dulu ya info musuh dulu itu yang paling penting sih jadi kalau yang lu tahu info musuh ini lu gampang setup lu mau lu itu buka goblengen lu udah enak intinya udah tau berarti itu kuncinya itu ya kuncinya itu info musuh ini dari pertanyaan adam cara agar diizinkan orang itu masih esport mana nih pampunin ini ini nih ini jarang nih ini jelasin dulu ya ini gua jelasin jelasin ya ini gua jelasin ya yang pertama lu harus perkenalkan esports itu apa ke orangtua lu oke gue tau bang cara pertama gagal, karena orang tua apa itu main game jadi gini, nah itu cara menarik jangan seperti itu dengan cara lain contoh lu ikut turnamen offline di regional lu dan lu juara dapet duit dan dapet piala lu bawa pulang ke rumah lu kasih ke emak lu dan itu menunjukkan nilai positif dari bermain game tersebut nah itu, tapi ya balik lagi kalau lu masih sekolah ya fokusin sekolah dulu nah iya dengar kata si hong, jadi arus sinkron ya antara belajar sama main game pokoknya jangan kalian rusak, contoh nih ya citra game itu sebenarnya positif tapi kalian rusak dengan cara begini, kalian udah tau ini jam belajar tapi kalian masih main game, nah itu yang buat negatif buat kita guys itu yang bikin orang tua kalian marah-marah coba kalau ibaratnya ini PR udah siap, udah pulang sekolah, udah ngaji udah ngaji ya bener terus abis itu kalian main game aman, aman orang tua santainya, PR udah selesai ya? uji uji piring gak mungkin lah kalian uji piring gak ada, gak ada gak ada kali ada pertanyaan dari gamezo FX cara biar tangan gak gemeter saat ngeras gimana nih bang? bener sih kalau tangan gemeter ya, ya balik lagi lu harus iya biasa lah, tangan nafas aja kayak, ngontrol pernafasan lu gitu kan lu juga jangan mikir gitu tuh, mikir kayak, ah musuh gue nih janggu banget nih kok musuh gue tim ini nih, lu jangan mikir kayak gitu yang ada, kalau otak lu udah mikir kayak gitu, tangan lu gak bakal sinkron udah pasti ya, gak bisa ya main maksimal jangan sampai lu nganggap musuh lu tuh ada di atas tuhan jadi lu jadi setara gitu iya buat aja setara gitu jadi lu kayak lu main tuh lepas jadi biasa aja, tangan gak mungkin gemeter tapi kalau lu mikir, ah ini musuh nih janggu nih juara berkali-kali nih ya dia nih gak bisa berkali dari devan.ib bang pengen sekali gitu diajak ngobrol sama orang lain tentang perjalanan kesuksesannya gitu sebenernya pengen gitu buat suatu ceritanya kita kan juga pengen karena emang kita ngerasain juga perjuangannya itu gimana itu harus dikenang gitu loh cuman satu sisi kita gak bisa ya karena emang satu sisi kalo disini tuh juga kita sedikit waktunya karena yang kita fokus latihan ya omnya bukan hanya kita, bahkan pro player lain juga gitu makanya ya untuk hal-hal kayak gitu sih ya kemungkinan pasti jarak kan ada juga tuh orang tuh kayak bang gue pengen mabar sama lu bang gue pengen ngobrol sama lu bukan gue pengen sharing sama lu makanya ini yang harus kita luruskan ya jadi kalian tuh jangan beranggapan pro player itu wah sombong nih udah terkenal nih iya itu si hong sendiri ini gue tau dia tuh sampe gak sempet untuk ngebucin maksudnya kayak karena emang dia fokus latihan gitu iya kadang kalian bilang ah di pro player tuh enak tuh main doang main game lantai ya gue gak tau gak liat kan liat nih sekarang nih lagi buat konten tau gak main game doang kita belum mandi eh dia belum mandi gue nih telur juga ini banyak juga nih omnya ini penting nih karena gue banyak denger dari para rebels di rumah bang berapa sih waktu yang efektif untuk latihan nah kan kita bicara metode latihan ada latihan individu, ada latihan tim gitu jadi kayak di luar dari masalah ini game lu juga ada namanya latihan untuk ngomongan streaming iya itu sih apalagi kan ini kan udah ada liga, ada liga besar MML kan di pusi 1, di pusi 2 tuh ini enak banget tuh kita mempelajari kayak kok tim ini kok harus jago ya jadi gimana sih iya gitu jadi ibaratnya kalian bisa kuat di bagian in game juga dan kalian juga bisa kuat di bagian pengetahuan iya dapet ilmu iya oke ini ada yang lebih menarik nih om dari Bintang Yo iya kan Bintang Yo iya Bintang Yo namanya iya Bintang Yo 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 bagaimana caranya supaya jadi tim Predator sama seperti tim Rebu Rebellion di match day keempat kemarin dan apa rasanya iya Bintang Yo iya Bintang Yo ya itu bonus sih, bonus hasil kita juga gue setuju gue setuju, gue setuju kenapa bonus? gue ngerti sih gue bicara masalah management waktu sama mereka dan mereka minta sendiri kita masih butuh latihan lagi nih dan mereka tuh melebihkan waktunya dan ini bener-bener all out banget dan ini permintaan mereka, makanya gue bilang mereka dapet predator kemarin itu karena emang hasil kerja keras mereka dan itu gue salutin jadi emang ini hasil kerja keras guys, lu harus garis bawahi hasil kerja keras, bukan bukan kayak lu bilang, wah ini apa nih, hoki apa sih, lu udah gue saksinya gue bekerja keras berusaha, dan rasanya gimana bang? seneng gitu, kayak usaha kita terbayar gitu kan gue dapet 20 poin jadi kayak kita ya latihan kemarin-kemarin kita tuh gak sia-sia gitu latihan berjam-jam gitu kan ya itu sih ya tapi balik lagi dibalik keserangan mereka mereka belum ada merasa kuasa intinya jangan kuas aja gitu kalau udah deh, jangan kuas lu harus berusaha lagi, latihan lagi karena match day ini masih panjang emang kita bangga kalau kita udah, kita dinatis kayak team predator, wah emang kill kita banyak kasih ultra jack rose kita juga tapi kita emang harus PR lagi ya tentunya untuk di match day pagi oke raya boss, sekian dulu ini pertanyaan udah banyak banget ya ini abc udah abis nih udah abis dulu nih mau putin semua yang makan gue curang oke ini gue ingatin buat kalian kalau emang konten ini menarik buat kalian nanti pada saat ada posting-postingan di Rebellion Esquad di situ kalian komen aja gimana cara mau nanya terus klien tek min 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 gue pengen dijawab dong gue pengen dijawab dong solusinya jadi begitu caranya guys bukan lu DM-DM ini perfliernya bukan DM diubang apalagi lu mau duit mandir di depan rumah ya kan DM-DM perflier kan gimana orang lagi latihan oke sekian dulu untuk konten hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian dan saksikan juga keseruan kita di konten-konten selanjutnya dengan cara LIKE SUBSCRIBE dan SHARE oke ya sampai ketemu di konten nah ini loh gak nampen loh kayak misalnya loh langsung langsung itu gak nampen loh banyak kali lah ngomong parah lu oke sampai ketemu di kartu selanjutnya bye 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 thank you